Intro Beredar foto sosok kakek penjual bakso grobak viral di media sosial Kakek itu dipanggil dengan sapaan Bahmin Cerita sosok kakek ini terungkap pertama kali pada cuitan akun twitter Sampai artikel ini tayang, cuitan itu berhasil mencuri perhatian warga net Cuitan ini di retweet sebanyak 16,7 ribu kali dan 39,4 ribu like Bahkan sejumlah warga twitter ikut menanggapi sosok Bahmin Saat dikonfirmasi tribun news, pengunggah bernama Daviana Gunawan atau Disapa Daviana menerangkan siapa sosok Bahmin ini Ia bertemu pertama kali sosok Bahmin ini pada Rabu 14 April 2021 Lalu di sekitar daerah Bank Indonesia Solo Harga semangkop dari bakso Bahmin ini senilai 10 ribu rupiah Saat itu Bahmin bahkan sempat menurunkan harga baksonya itu sambil tersenyum Meskipun sudah berusia 86 tahun, Bahmin tetap semangat berjualan dagangan baksonya Diketahui butuh waktu sekitar 20 hingga 30 menit bagi Bahmin untuk jalan dari rumah hingga kawasan berdagang Menurutnya Bahmin merupakan sosok yang baik dan humoris Daviana sempat bertemu lagi dan bercengkrama dengan Bahmin memakai bahasa Jawa Ia menceritakan saat itu dirinya ditawari sekotak nasi oleh Bahmin ini Ia menceritakan saat itu bahasa Jawa Ia menceritakan saat itu bahasa Jawa